Tim pengejaran Ratna Sarumpayat menyatakan akan mengajukan eksepsi pada persidangan berikutnya. Eksepsi dianjukan untuk meringankan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Ada beberapa poin eksepsi yang akan disampaikan kuasa hukum Ratna. Di antaranya, undang-undang yang didakuakan pada Ratna, yakni Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, dinilai bukan merupakan undang-undang yang tepat. Saya menilai begini loh, bahwa di dalam Pasal 14 Ayat 1 itu ya, Undang-Undang Nomor 146 itu, disitu kan lebih menekankan pokoknya dua, dua hal, pemberitaan dan keonaran. Kalau yang diformulasikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, itu keonarannya adalah adanya demonstran, adanya pernyataan Ridwan Kamil yang meminta Ratna Sarumpayat untuk melakukan permohonan maaf. Ingat loh, kalau demonstran itu kita nilai bahwa sebuah adalah keonaran, maka setiap ada demonstran yang ada di Jakarta atau di Indonesia ini tangkapi keonar. Demonstran itu adalah sah berdasarkan undang-undang dan dijamin oleh undang-undang. Iya kan? Terima kasih. Bersambung.